Intro Semoga Umi, Buya, Umi dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Amin ya Rabban Alamin Mohon maaf sebelumnya Saya Fitri dari Batam izin mau bertanya Buya Apakah ciri-ciri ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan seseorang lalu bagaimana hukumnya orang muslim yang suka mengambil mutiara hikmah atau nasihat dari postingan seseorang yang beda akidah dan keyakinan dengan kita apakah diperbolehkan atau tidak menurut hukum Islam Buya? Baik, yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat adalah yang menjadikan kita semakin takut kepada Allah dan dimulai dari ketawaduan kita kepada guru, kepada orang tua, kepada saudara biasanya ini adalah pengaruh dari ketawaduan inilah yang menjadikan dia khusyuk kepada Allah takut kepada Allah itu gini yang bisa takwanya takut kepada Allah hanya ulama jadi ilmu yang manfaat itu yang semua ilmu ternyata menjadikan kita menuju Allah ilmu apapun Anda punya ilmu bisnis kaya raya tak taunya dengan kayaan Anda Anda selalu ingin berderma berbuat baik berarti ilmu Anda manfaat ilmu agama tak taunya dijual untuk mencari dunia tidak jelas berarti ilmunya tidak manfaat seperti itu jadi ilmu itu baik dan yang kedua apa tadi? tadi yang kedua adalah kalau misalnya mengambil postingan Masya Allah waspada Anda bukan itu permasalahnya kebaikan bisa diambil di mana saja biarpun di mulutnya orang gila dan mengambil kebaikan kebenaran dari mulutnya orang gila itu lebih aman daripada mengambil hikmah dari mulutnya ahli bid'ah orang sesat karena orang gila kalau orang gila kita tidak akan terkakum-kakum kepadanya orang gila ngomong benar kita hanya ambil kebenarannya saja tapi kalau sudah yang ditokohkan yang sesat membawa akhidah tidak benar kalau Anda ambil hikmahnya Anda akan terbiasa tiba-tiba Anda mencintainya itu berbahaya maka Nabi mengatakan masalah agama itu diambil dari siapa Ibn Nusri mengatakan din amanah agama itu aman fantantur aman takhut dinak dari siapa kau ambil agamamu jadi kalau secara secara agama kebenaran bisa diambil dari siapa saya dapat dalam dunia tarbiyah tidak begitu harus mengambil ilmu kita dari orang yang akhidahnya benar berguru dari orang kenapa kita ikatan kita bukan ikatan akal dengan akal sebab dengan guru harus ada ikatan batin kalau batin kita nyambung dengan orang yang tidak benar akhidahnya berarti kita sudah daftar sesat dong maka tidak perlu Anda mengambil postingan dari orang itu secara tarbiyah tidak dibenarkan itu kenapa khawatiran kekaguman Anda nanti tidak perlu dan tidak perlu kekaguman itu bahaya sekali apalagi orang awam seperti kita yang kurang ilmu jadi hanya kagum tidak bisa nyeleksi maka catatan orang sombong dan akan gampang kepleset yang berkata kan saya memilah lah ini loh saya kan bisa memilah yang benar belum apa-apa sudah mengatakan saya bisa memilah ini awal kesesatan maka kami himbo tidak perlu setelah itu akhidahnya sesat tidak perlu Anda mengambil ilmu darinya ilmu agama ilmu agama kalau memiliki dunia lain kita mengambil kepada siapa saja karena dunia dunia kita terkakum hanya urusan dunianya saja bukan dugaan urusan akhirat seperti itu tidak perlu mengambil dari siapapun urusan agama hanya orang akhidahnya benar selamat menikmati